PKB Maluku Tengah perpanjang waktu penjaringan bakal calon bupati, wakil bupati. Dewan Pimpinan Cabang Partai Kebangkitan Bangsa atau DPC PKB Kabupaten Maluku Tengah memperpanjang pendaftaran penjaringan bakal calon kepala daerah Kabupaten Maluku Tengah tahun 2024. Sebelumnya, DPC PKB Maluku Tengah membuka pendaftaran dari 22 sampai dengan 27 April 2024. Ketua DPC PKB Maluku Tengah Saleh Tuah Huns dalam keterangan persnya mengatakan bahwa pihaknya memperpanjang pendaftaran dengan membuka pendaftaran tahap 2 dari 28 April hingga 4 Mei 2024. Dikatakan Tuah Huns sejak dibuka pendaftaran dari 22 April lalu hingga penutupan pada 27 April bakal calon bupati yang telah mengambil formulir pendaftaran berjumlah 4 orang. Empat kandidat yang telah mengambil formulir pendaftaran masing-masing Sulkar Nain Awad Amir, Mirati Dewa Ningsi, Ibrahim Ruhunusa, dan Hasan Tomo. Dijelaskan Tuah Huns sesuai instruksi dan surat edaran dari DPW PKB kepada DPC PKB di 11 kabupaten kota yang ada di Provinsi Maluku. Maka PKB di setiap kabupaten kota untuk memperpanjang pembukaan pengambilan formulir oleh pasangan bakal calon. Dengan demikian maka bagi para bakal calon bupati yang telah mengambil formulir untuk dapat mengarahkan bakal calon wakil untuk dapat segera melakukan pendaftaran menyusul ke DPC PKB Maluku Tengah karena dibuka pendaftaran tahap 2 dari 28 April hingga 4 Mei 2024. Despil kada di DPW maupun despil kada di 11 kabupaten kota yang ada di Maluku untuk kemudian membuka kembali tahap kedua dalam penjaringan bakal calon bupati, wakil bupati, gubernur, wakil gubernur, dan wali kota, wakil wakil wakil. Sesuai dengan hasil evaluasi DPW dan seluruh DPC, sehingga lahirlah keputusan itu untuk kemudian membuka tahap kedua dari tanggal 28 April sampai dengan tanggal 4 Mei. Seperti diketahui, PKB Maluku Tengah mewakili empat kursi di DPRD Maluku Tengah dalam pemilihan legislatif pada Februari lalu. Dan saat ini, DPJPKB Maluku Tengah telah membuka pendaftaran bakal calon bupati 2024-2029.